Halo semua, selamat datang kembali di channel Jaksa Film. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita dari seris terbaru yang berjudul Night Has Come. Night Has Come mengikuti kisah rombongan siswa SMA Yo'il yang terpaksa memainkan permainan mematikan, yakni mafia game versi real life selama karya wisata sekolah. Drama ini menggambarkan perang psikologis yang intens antara para siswa SMA saat berusaha mencari pembunuh misterius yang meneror mereka dan menghindari kematian yang mengerikan. Sebelum lanjut, saya mau ingetin kalau konten ini full spoiler. Jadi mimin harap kalian tetap menonton seris aslinya untuk menikmati pengalaman berbeda dari sekedar menonton alur ceritanya saja. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke awal ceritanya. Film diawali di sebuah ruangan gelap. Saat itu terlihat seorang wanita, pemeran utama di film ini. Wanita ini bernama Nina. Saat ia terbangun, Nina melihat sebuah telepon berdering di kasur sebelahnya. Nina kemudian melihat handphone itu yang bertuliskan kalimat, malam telah tiba, lalu kemudian terlihat sebuah darah yang mulai menetes di atas handphone tersebut. Nina kemudian mengecek asal darah tersebut yang ternyata berasal dari kasur di atasnya. Lalu setelah ia melihatnya, Nina pun terkejut karena itu adalah sebuah darah dari mayat perempuan. Nina yang ketakutan, kemudian berlari meninggalkan ruangan tersebut. Nina kemudian berlari dan menuju ke ruangan yang di dalamnya terdapat sebuah kolam renang. Lalu Nina pun melihat wanita di sisi lain, yang melompat masuk ke kolam renang tersebut. Dan kemudian perlahan-lahan wanita itu muncul ke permukaan seakan-akan menghantui Nina. Nina yang merasa ketakutan pun kemudian berlari lagi meninggalkan ruangan itu. Lalu sesampainya di tengah pelariannya, Nina terhenti ketika melihat segerombolan siswa lain yang berdiri layaknya sosok zombie. Namun ternyata, itu semua hanyalah halusinasi dari Nina yang sedang membaca buku berjudul Pembunuhan Kupu-Kupu Putih. Lalu diperlihatkan teman dekat Nina yang bernama Sarah. Sarah ini seorang siswi berprestasi yang selalu mendapatkan peringkat satu. Selain itu, ia adalah orang yang mengerti sistem IT. Saat itu SMA mereka sedang melakukan perjalanan karya wisata sekolah. Saat itu, terlihat siswa-siswi yang duduk di kursi belakang memainkan sebuah permainan bernama Mafia Game. Mafia Game ini semacam game Among Us, yaitu berusaha mencari imposter agar tidak merugikan pemain lainnya. Namun saat itu, mereka memainkannya cuma sebatas senang-senang saja di tengah perjalanan yang membosankan itu. Lalu diperlihatkan tiga siswa yang terkenal sering membuli siswa lainnya. Mereka bernama Alvin, Doni, dan Rudy. Di antara banyaknya siswa, mereka berdua lebih sering membuli Adit dan Joko. Karena bisa dikatakan, mereka berdua terlihat lebih cupu dari siswa lainnya. Rudy pun kemudian menyuruh siswa-siswi itu untuk tidak terlalu berisik memainkan game itu. Di sisi lain, Arief dan Budi terlihat tidak senang dengan kelakuan tiga siswa nakal tersebut. Sementara itu, diperlihatkan ketua kelas yang bernama Indra. Indra adalah ketua kelas dengan rasa keadilan dan tanggung jawab yang kuat. Tidak heran banyak wanita-wanita yang mengidolakan Indra, seperti wakil ketua kelasnya sendiri yang bernama Santi. Dan Indra juga adalah nama mimin sendiri, hehehehehe. Dan terlihat juga Nina sering mencuri-curi pandang kepada Indra. Di tengah perjalanan, terlihat bas yang ditumpangi kelas lain di sekolah mereka berhenti di sebuah semak-semak. Singkat cerita, bas mereka pun akhirnya tiba di tempat tujuan. Saat itu, Pak Guru Bima mendapatkan telepon dari guru lain yang terdengar sangat panik. Namun saat itu, tidak terdengar jelas perkataannya. Karena dalam gangguan jaringan, para siswa-siswi lain pun merasa ada yang tidak beres. Karena bus bas lainnya belum tiba juga. Namun mereka tidak terlalu memperdulikannya karena mengira bus bas itu mungkin terlambat. Siswa-siswi pun kemudian membawa tasnya masing-masing. Di sini seorang wanita yang bernama Susi merasa baper saat Arif membantu membawakan barangnya. Nina yang kemudian turun merasa kalau tempat yang didatangi itu tidak asing baginya. Ia pun tidak sengaja melihat sosok perempuan di jendela gedung tersebut. Indra kemudian memanggil Nina untuk masuk ke gedung itu. Santi yang melihat hal itu merasa kesal dan cemburu kepada Nina. Lalu kemudian semua murid pun masuk dan melakukan scan sebagai absensi. Namun di sini, entah kenapa Nina tidak melakukan hal itu, Mimin nggak tahu, lupa, atau emang disengaja. Nina pun kemudian melihat Pak Bima yang merasa was-was. Karena jaringan di gedung itu tiba-tiba menghilang. Padahal ia masih ingin berbicara dan mengetahui apa yang terjadi pada guru itu sebelumnya. Lalu kemudian, di dalam gedung tersebut semua siswa terlihat melakukan kegiatannya masing-masing. Seorang siswa bernama Arlan mempunyai hobi untuk merekam momen-momen di dalam gedung tersebut. Saat itu, Arlan sempat merekam murid lain yang sedang melakukan tarian. Ia pun terfokus pada salah satu siswi cantik dalam grup tari itu, yang bernama Rika. Lalu kemudian, Sarah melihat peta panduan untuk gedung itu, di handphonenya. Di sisi lain, Nina tidak mengetahui hal tersebut, karena sebelumnya dia tak melakukan scan absensi. Sementara itu, Pak Bima kemudian menemui Indra. Pak Bima meminta Indra untuk mengambil alih dan mengontrol teman-temannya. Karena saat itu, Pak Bima berniat menjemput murid-murid kelas lain. Ia juga meminta Santi untuk membantu Indra melakukan tugas itu. Tidak lama setelah Pak Bima pergi, tiba-tiba lampu di gedung itu pun padam. Hal tersebut membuat para murid terdengar panik. Lalu tiba-tiba, seorang murid usil yang bernama Anto menakut-nakuti mereka semua dengan sebuah leluconnya. Anto mulai menakut-nakuti mereka semua dan menceritakan sebuah kisah seram. Di sisi lain, memperlihatkan Adit dan Joko berpapasan dengan Alvin, Doni, dan juga Rudy. Joko kemudian menagih utang yang pernah dipinjam Rudy kepadanya. Namun Rudy meminta waktu lagi dan mengancam Joko ingin memukulnya. Alvin yang mengetahui dua teman-temannya meminjam uang kepada Joko dan Adit berpura-pura baik dan seolah-olah ingin membayarnya. Alvin pun mengajak mereka berdua untuk bermain basket terlebih dahulu. Sin kemudian berpindah, di mana memperlihatkan Nina dan Sarah berada di kamarnya. Nina adalah seorang kutu buku. Selain itu, ia mempunyai riwayat asma dan harus menggunakan alat bantu penapasan di saat-saat tertentu. Sementara itu, Sarah sendiri sangat suka belajar. Bahkan di saat wisata pun, ia tetap menyempatkan waktu buat belajar. Namun saat itu, laptopnya tidak bisa dipakai karena tidak adanya jaringan internet. Lalu kemudian, diperlihatkan HP mereka, bahwasannya permainan mafia akan segera dimulai. Para murid kemudian membaca peraturan permainan tersebut. Pertama, identitas peserta akan ditetapkan secara diam-diam. Identitasnya terdiri dari empat jenis, yang meliputi warga, dokter, polisi, dan mafia. Dokter sendiri bisa mencegah peserta pilihan untuk dieksekusi. Pekerjaan peserta terpilih dan identitas peserta pilihan. Kedua, para peserta punya waktu jam 8 pagi hingga tengah malam untuk mencari mafia melalui voting atau pemungutan suara. Ketiga, pada saat tengah malam, orang dengan voting terbanyak akan langsung dieksekusi. Setelah dieksekusi, barulah identitas peserta itu akan terungkap nantinya. Setelah pemungutan suara tengah malam, semua peserta akan tertidur, kecuali mafia. Keenam, mafia punya waktu sampai pukul 6 pagi. Untuk mengeksekusi partisipannya. Jika tim warga dan tim mafia mengalahkan tim lain dan menang, maka permainan akan berakhir. Sementara itu, warga, dokter, dan polisi satu tim. Untuk bisa mengalahkan dan mencari mafia atau impostornya. Lalu diperlihatkan, Anto yang mulai eksis di kolom chat permainan itu. Lalu kemudian diperlihatkan tiga teman dekatnya, yaitu Robi, Ana, dan Bagas. Mengira Anto adalah mafianya. Namun di sini mereka belum mengetahui konsekuensi yang akan terjadi, dan mengira itu hanyalah sebuah permainan biasa. Mereka bertiga kemudian mengvote Anto dan berusaha meyakinkan peserta lainnya kalau Anto adalah mafianya. Nina dan Sarah juga ikut mengvote Anto saat itu. Nina pun merasa ada yang janggal. Karena bagaimana mungkin nama mereka bisa diketahui, padahal mereka tidak pernah mendaftar sama sekali. Lalu setelah itu mereka berdua pun keluar, dan merasa Pak Bima tak kunjung datang. Selain itu, terlihat juga Indra yang menanyakan hal serupa, dan mempertanyakan jaringan internet yang mati total. Mereka bertiga kemudian ke kantor untuk menggunakan telepon di sana. Namun sesampainya di kantor, tak ada satu pun telepon yang berfungsi. Tidak lama kemudian, Nina mendapatkan pesan dari Santi yang mengajaknya ke kolam renang untuk sebuah wawancara. Hal itu dibenarkan oleh Indra karena besok akan ada sebuah acara. Mereka bertiga pun kemudian menuju ke kolam renang tersebut. Di tengah perjalanan, Indra melihat Joko yang habis dibuli oleh Alvin sekawan. Indra kemudian menyuruh Nina dan Sarah duluan ke kolam renang. Sementara itu, ia dan Joko akan menemui Alvin dan kawan-kawannya. Lalu diperlihatkan, Alvin dan kawan-kawannya menyiksa Adit dengan menjadikannya sasaran permainan bola basket mereka. Tidak lama kemudian, Indra pun datang dan menegur Alvin karena leluconnya tersebut sudah sangat keterlaluan. Indra kemudian mengajak Adit untuk pergi dari tempat itu. Namun Adit menolak karena merasa tertekan dan takut kepada Alvin. Lalu setelah itu, Arif dan Budi datang membela Indra. Mereka berdua tidak senang terhadap pembulian yang sering dilakukan Alvin dan kawan-kawannya. Singkat cerita, Alvin dan kawan-kawan pun pergi dari tempat itu dan meninggalkan mereka semua. Di sisi lain, Nina dan Sarah pun sampai. Susi kemudian menyuruh Nina masuk duluan dan Sarah menunggu di luar. Di sisi lain, siswa lainnya mulai merekam hal tersebut. Nina pun kemudian masuk dan sempat melihat sosok wanita di sisi kolam itu. Lalu tiba-tiba, Santi dan yang lainnya memberikan kejutan ulang tahun kepada Nina saat itu. Santi kemudian mendorong Nina ke dalam kolam renang tersebut. Sarah pun menegur Santi karena aksinya itu keterlaluan. Nina kemudian berusaha berenang menuju ke tepi kolam renang itu. Namun tiba-tiba, sosok tak kasat mata pun menarik kaki Nina hingga tenggelam. Tidak lama kemudian, Indra pun datang dan segera menolong Nina yang sudah lemas di permukaan. Indra kemudian membawa Nina naik dan segera membawanya ke UKS untuk perawatan lebih lanjut. Singkat cerita, akhirnya Nina pun terbangun dan untungnya tidak terjadi apa-apa saat itu. Indra yang melihat hal itu merasa lega karena sebelumnya ia sempat cemas memikirkan keadaan Nina. Nina pun kemudian menyadari kalau Indra sangat peduli dengannya. Hal itu karena sebenarnya Indra punya trauma dengan kolam renang di mana kakaknya atau temannya. Mimin juga enggak tahu, pernah mati tenggelam di sebuah kolam renang. Lalu setelah itu, Sarah dan yang lainnya pun datang menemui Nina. Indra kemudian menyuruh Santi untuk meminta maaf kepada Nina atas perbuatannya itu. Nina pun kemudian memaafkan Santi dan tidak mau memperpanjang masalah itu. Lalu kemudian, Indra meminta kepada murid-murid lainnya untuk segera beristirahat sembari menunggu Pak Bima keesokan harinya. Setelah itu, pengumuman pun berbunyi yang mengatakan kalau pemungutan suara akan berakhir satu menit lagi. Singkat cerita, pemungutan suara pun berakhir dan Anto mendapatkan suara terbanyak dengan 24 suara. Dan setelah itu, Anto pun mulai dieksekusi. Anto yang saat itu kesakitan, dikira sedang melakukan lelucon yang konyol lagi. Namun mereka semua terkejut ketika melihat mata Anto yang sudah berubah. Anto kemudian mulai memukul-mukulkan kepalanya ke lantai yang membuat semua murid tambah panik. Tidak berhenti sampai di situ, Anto kemudian berdiri dan menghantamkan dirinya ke sebuah kaca. Lalu pada akhirnya, Anto kemudian berlari dan bunuh diri melompat dari gedung itu. Lalu setelah itu, identitas Anto pun terungkap, di mana dia adalah warga dan bukan sebagai mafia. Anto pun tewas dan menerima gaji terkecil di series ini. Lalu setelah itu, pengeksekusian pun telah berakhir dan mereka semua langsung tertidur secara otomatis. Dan series Night Has Come, episode 1 pun bersambung. Episode kedua dimulai dengan memperlihatkan Nina yang sudah terbangun setelah malam tadi, pengeksekusian untuk Anto telah dilakukan. Lalu setelah itu, diikuti oleh para peserta atau murid lainnya. Mereka pun baru mengingat kalau Anto yang malang telah meninggal dunia, Nina pun melihat ke arah jendela dan melihat kembali jasad Anto yang masih tergeletak. Lalu kemudian, di HP mereka mendapatkan notifikasi bahwasannya Joko telah dieksekusi oleh mafia pada saat mereka semua tertidur. Dan setelah diumumkan, ternyata identitas dari Joko adalah seorang mafia. Dan pemungutan suara pun mulai dibuka untuk hari itu. Arlan kemudian bertanya-tanya, siapa yang mengumumkan hal itu di pengeras suara? Arif kemudian mengatakan kalau suara itu berasal dari lantai dua di studio rekaman. Mereka berdua pun kemudian ke sana, diikuti oleh para sebagian peserta lainnya. Lalu setelah itu, Nina dan peserta lainnya mendengar teriakan Adit dari arah kamar mandi. Mereka pun semua sontak ke sana untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika melihat sebuah darah dari salah satu pintu toilet mereka. Alvin kemudian menyuruh Indra untuk membuka pintu toilet tersebut. Dan mereka pun terkaget karena darah tersebut berasal dari mayat Joko. Di sisi lain, Arif dan Budi yang ke studio rekaman, mendapati kalau ruangan itu kosong dan tidak ada siapa-siapa. Sementara itu, mereka yang mendapati mayat Joko merasa ketakutan karena mereka telah memainkan permainan mafia secara real life. Nina kemudian mengecek darah Joko yang berceceran tersebut. Ia berasumsi kalau Joko belum lama mati karena darahnya yang masih dalam keadaan basah. Alvin kemudian menyuruh Indra untuk melakukan sesuatu atas kejadian tersebut. Lalu Indra pun mengatakan, kalau pertama-tama mereka semua harus meninggalkan tempat itu. Lalu Indra pun mengabari semua murid yang ada di gedung itu untuk meninggalkan tempat itu secepatnya. Lalu mereka semua pun berbondong-bondong keluar meninggalkan tempat itu. Lalu tidak lama kemudian, pengumuman kembali berbunyi dan mengatakan kalau permainan harus berlangsung di dalam batasan. Mereka semua pun melihat batasan, di mana garis putih yang mengelilingi area tersebut. Lalu terlihat, salah satu murid yang tidak mempercayai hal itu dan mengatakan, kalau semua itu hanyalah omong kosong semata. Murid itu pun kemudian melewati garis pembatas itu dan disusul oleh temannya yang mencoba menghentikannya. Dan tidak lama kemudian, pengumuman pun berbunyi dan mengatakan kalau mereka berdua melanggar peraturan dan akan segera dieksekusi. Mereka berdua pun menunjukkan gejala-gejala seperti halnya Anto kemarin dengan mengalami sakit kepala dan mata menjadi berubah warna. Mereka berdua pun kemudian saling menyakiti dan menyerang berusaha membunuh satu sama lain. Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya tewas. Lalu diperdengarkan, mereka berdua ternyata teridentifikasi sebagai warga dan bukan mafia. Lalu setelah itu, mereka semua pun kembali masuk ke dalam gedung itu dan merasa panik setelah mengetahui kalau mereka semua terkurung di dalam sana. Salah satu murid bernama Dini meminta saran kepada Indra tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Robi pun menyuruh Dini untuk tetap tenang dan tidak membuat suasana menjadi tegang. Pacar dari Dini yang bernama Andi kemudian bertanya kepada Santi, kapan Pak Bima akan datang. Namun Santi juga tidak mengetahui karena Pak Bima tidak bisa dihubungi akibat jaringan telepon yang terputus. Mereka semua pun bingung karena mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan selanjutnya. Lalu tiba-tiba Nina pun pergi untuk menuju ke lantai atas dan kemudian disusul oleh Sarah. Sementara itu, terlihat Alvin melihat kunci di setiap ruangan yang ada di gedung tersebut. Ia pun kemudian mengambil kunci itu dan mengantonginya secara diam-diam. Di sisi lain, memperlihatkan Nina dan Sarah yang ke atap gedung itu untuk mencari siknyal di HP mereka setelah tidak mendapatkan jaringan sama sekali. Mereka pun kemudian melihat sejauh mana garis pembatas yang mengelilingi tempat itu. Lalu setelah itu, diperlihatkan Indra yang mengatakan kepada mereka semua, kalau ada gunung di antara jalur dan di ujungnya ada sebuah desa. Lalu diperlihatkan mereka semua pun setuju untuk mendaki gunung tersebut, meminta bantuan di sana. Namun, tidak semuanya bersedia untuk ikut. Nina pun kemudian mengajukan dirinya untuk ikut bersama Indra ke sana. Namun saat itu Indra tidak menyetujuinya. Begitupun Sarah, takutnya Nina menjadi beban karena medan jalur pendakian gunung akan susah. Di sini, Arief dan Budi pun bersedia untuk ikut bersama Indra. Susi yang mengetahui Arief ikut bersedia untuk mendaki gunung itu juga. Hal itu diikuti oleh Anna, Santi, dan juga Arlan, yang bersedia turut ikut dalam pendakian gunung tersebut. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berangkat ke gunung itu. Nina dan kawan-kawan pun hanya bisa mengantar mereka sampai di kaki gunung tersebut. Lalu ketika Nina ingin segera kembali, ia mendengar suara yang seakan-akan memanggilnya. Nina pun mengira kalau Sarah yang barusan memanggilnya. Namun Sarah mengatakan kalau ia tidak memanggil Nina sama sekali. Di sisi lain, mereka pun mulai mendaki gunung itu. Di sepanjang jalan, terlihat dua garis pembatas yang tidak boleh mereka lewati sama sekali. Lalu kemudian, diperlihatkan Nina dan Sarah melihat mayat Anto yang masih tergeletak. Mereka berdua kemudian melihat papan informasi di mana di kantin ada sebuah lemari pendingin. Nina berniat memasukkan jasad Anto dan Joko ke sana untuk mengawetkannya. Karena hari sudah mulai panas, dan jasadnya pasti akan membusuk. Apalagi mereka tidak bisa berharap polisi akan datang di tengah kondisi yang seperti itu. Nina kemudian meminta bantuan kepada Robi dan Bagas untuk membawa jasadnya Anto. Di sisi lain, memperlihatkan Alvin, Doni, dan Rudy yang ke kantin dan membukanya karena Alvin telah mendapatkan kunci ruangan itu. Sementara itu, Nina, Sarah, dan Adit ke toilet untuk mengidentifikasi jasad Joko. Nina pun mulai memotret jasad dari Joko sebagai bukti untuk menangkap pelaku nantinya saat permainan mafia itu telah selesai. Nina juga kemudian menemukan HP Joko yang tergeletak di lantai tidak jauh dari jasad Joko. Ia juga membuka toilet lain dan menemukan sebuah apar di sana. Nina pun berasumsi kalau Joko dibunuh dengan dipukuli menggunakan apar tersebut. Nina pun melihat jasad Joko di mana cuma dahinya saja yang terluka. Tangan dan lengannya terlihat baik-baik saja. Hal itu berarti Joko dibunuh namun tanpa adanya perlawanan. Namun pertanyaannya adalah kenapa mafia itu membunuh Joko padahal dia sendiri adalah seorang mafia. Lalu diperlihatkan murid-murid yang mendaki gunung itu hampir tiba di puncaknya. Di saat mereka mendaki salah satu medan Susi kemudian terjatuh dan hampir melewati garis pembatas itu. Arief yang melihat itu kemudian membantu Susi. Arief pun mengatakan kepada yang lainnya kalau kaki Susi terkilir dan tak bisa melanjutkan perjalanan mereka pun semua berbeda pendapat karena ada yang menyarankan untuk kembali saja. Namun Santi menolak karena perjalanan tinggal sebentar lagi mereka akan tiba di puncaknya. Santi pun menyuruh Arief untuk menggendong Susi saja. Dengan begitu mereka bisa melanjutkan perjalanan bersama-sama. Di sisi lain Nina, Sarah, dan juga Adit membawa mayat Joko ke dalam ruangan pendingin. Lalu mereka mengatur suhu ruangan itu ke minus satu derajat untuk tetap menjaga mayat Joko dan Anto tidak membusuk. Adit pun merasakan keanehan ponselnya di mana baterainya tertahan di 56% padahal ia sama sekali tidak pernah mengecasnya. Nina dan Sarah pun begitu. HP mereka juga tertahan di baterai tersebut walaupun tidak pernah dikas. Lalu setelah itu di saat Nina dan Sarah keluar Nina merasa ada yang memanggilnya lagi. Nina pun kemudian ke arah sumber itu dan berpura-pura ke Sarah kalau ia ingin ke toilet. Nina pun kemudian ke lantai bawah gedung itu dan masuk ke ruangan monitoring gedung tersebut. Ia pun berusaha menghidupkan telepon dan komputer di sana. Namun tetap saja hal itu sia-sia karena alat elektronik di dalam ruangan itu tidak bisa hidup sama sekali. Namun di saat ia keluar anehnya komputer tersebut langsung hidup secara otomatis. Di sisi lain memperlihatkan Sarah yang menjalankan program untuk mengetahui kode yang berjalan di HP milik Joko dan Anto. Namun hal itu sia-sia karena Sarah tidak bisa menghacknya karena keamanan di HP mereka itu sangat kuat. Sarah bahkan tidak bisa mengecek HP-nya karena sudah mati total dan tidak bisa di cas sama sekali. Nina kemudian berasumsi kalau HP mereka tidak bisa berfungsi karena pemiliknya juga sudah meninggal dunia. Di sisi lain murid yang mendaki gunung itu pun tiba di puncak dan garis pembatas juga berhenti di sana. Arlan kemudian merekam dan melihat ada orang di sebuah pesisir laut di situ. Ia pun kemudian memberitahukan yang lainnya mengenai hal itu. Mereka pun mulai berteriak dan meminta tolong kepada orang itu. Sementara itu Santi dan Budi menyusuri jalan yang belum terlewati oleh garis pembatas itu. Lalu kemudian Arlan pun mulai melihat keanehan dari rekaman yang barusan ia rekam. Ia melihat dua orang dalam rekaman itu posturnya sama dan tidak bergerak sama sekali. Selain itu burung camar yang masuk dalam rekaman itu terlihat membeku di udara. Di sisi lain Budi yang mengikuti jalan itu kemudian terpleset. Ia pun menggapai Santi namun saat itu Santi mendorongnya dan akhirnya Budi pun keluar jalur. Ana pun juga melihat kejadian itu lalu kemudian pengumuman pun berbunyi dan Budi secara tidak sengaja melanggar peraturan tersebut dan akan segera dieksekusi. Budi pun berubah dan menyakiti dirinya sendiri. Ia pun mencolek dan kemudian mengambil kedua bola matanya. Budi pun kemudian tergelincir dan tertusuk sebuah ranting pohon hingga akhirnya ia pun tewas. Mereka yang menyaksikan itu hanya bisa pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan series Night Has Come episode 2 pun selesai. Episode 3 diawali dengan memperlihatkan para peserta yang berada di gedung. Saat itu mereka mendapatkan notifikasi dan pengumuman bahwasannya Budi telah dieksekusi. Dan setelah diidentifikasi ternyata Budi adalah identitas warga. Lalu kemudian diperlihatkan peserta atau murid yang mendaki gunung tiba di gedung tersebut. Mereka semua pun bertanya-tanya di mana Budi dan apa yang telah terjadi kepadanya. Santi pun mengatakan kalau Budi telah tewas saat mencoba memeriksa garis pembatas di gunung itu. Saat itu ia tergelincir dan melewati pembatas yang ditetapkan. Alvin pun menanyakan apakah mereka sudah meminta tolong oleh warga di pedesaan di sana. Indra pun menjawab kalau mereka tidak bisa sampai ke desa karena garis yang tidak sampai di sana. Dan hal itu berarti mereka semua harus terkurung di sana sampai permainan benar-benar berhenti. Scene kemudian berpindah di mana memperlihatkan Nina dan juga Sarah. Di sini Nina menyalahkan dirinya karena gara-gara dia Budi tewas. Nina lah yang membuat ide untuk mendaki gunung meminta tolong kepada penduduk desa di sana. Sarah pun mencoba menenangkan Nina kalau ia tidak perlu menyalahkan dirinya sepenuhnya. Mereka pergi karena kemauan dan mengajukan dirinya sendiri. Nina juga tidak tahu kalau tidak ada jalan keluar di gunung itu. Sarah pun mengajak Nina untuk mencari jalan keluar lain, menemukan mafia agar permainan bisa berakhir. Lalu kemudian diperlihatkan Indra yang termenung dan bingung harus memvote siapa saat itu. Lalu tiba-tiba telepon di ruangan itu pun berdering. Indra sontak langsung mengangkatnya namun tidak ada suara. Hal itu juga diikuti dengan telepon lain yang mulai berdering satu persatu. Di sisi lain Nina dan Sarah berpapasan dengan Adit. Nina menjawab kalau ia sedang dipanggil oleh Alvin dan kawan-kawan. Nina sempat menyarankan Adit untuk tidak menemui mereka atau ia akan dibuli lagi. Namun Adit menolak karena ia merasa tertekan dan takut kepada Alvin dan kawan-kawannya. Lalu kemudian Nina dan Sarah mendengar suara telepon berdering dari arah ruangan kantor. Ia pun masuk ke sana dan melihat Indra sedang marah-marah memukul telepon itu. Saat Nina ingin mengangkat telepon itu, Indra tiba-tiba melarangnya. Indra mengatakan kalau semua itu sia-sia karena telepon itu berdering palsu. Semua kabel di telepon itu tidak pernah terhubung sama sekali. Sementara itu, Sarah yang mengecek semua dokumen-dokumen di sana ternyata juga kosong. Di sisi lain, Adit pun menemui Alvin Rudy dan Donnie di kantin gedung tersebut. Adit pun dijamu makanan kesukaannya di sini. Alvin kemudian menanyakan permainan apa yang saat ini mereka mainkan dan apa yang mereka harus lakukan agar bisa memenangkan permainan itu kepada Adit. Hal itu Alvin tanyakan karena Adit dikenal sangat mahir dalam urusan bermain game. Namun Adit juga tidak mengetahui dan ia baru juga melihat permainan seperti itu. Tapi yang pasti permainan itu adalah permainan mafia secara real life di mana identitas seseorang tidak akan terungkap sampai mereka mati. Alvin kemudian menanyakan kenapa Joko bisa mati padahal dia adalah seorang mafia. Joko pun menjelaskan kalau tugas mafia memang harus mengeksekusi seseorang. Tapi pertanyaannya adalah kenapa mafia itu membunuh Joko yang seorang mafia juga alih-alih membunuh warga lainnya. Mafia pasti memiliki alasan tersendiri kenapa ia melakukan hal itu. Sin kemudian berpindah di mana memperlihatkan peserta lain yang berkumpul di dalam kamar mereka. Mereka semua pun tegang karena penutupan pemungutan suara akan tertutup dan mereka tidak tahu harus memilih siapa. Mereka pun takut kalau di antara mereka akan ada yang mati malam itu. Santi kemudian menyuruh Arlan untuk memanggil Indra. Apakah mereka semua harus memilih atau tidak malam itu? Di sisi lain, Susi dan Arif berada di ruang UKS. Arif saat itu membalut kaki Susi yang memarak terkilir saat mendaki gunung sebelumnya. Susi pun menyalahkan dirinya atas kematian Budi. Seandainya saja ia waktu itu tidak berpura-pura kuat, maka mereka semua akan memutuskan tidak melanjutkan perjalanan. Dan hal itu pasti membuat Budi tidak tewas. Arif pun berusaha menasehati Susi dengan mengatakan kalau itu bukan salahnya. Mereka semua bertanggung jawab saat itu. Mereka melihat kematian Budi, namun mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Melihat kebijaksanaan dan pemikiran Arif yang begitu dewasa membuat Susi semakin jatuh cinta kepadanya. Sementara itu memperlihatkan Nina, Sarah, dan juga Indra. Nina pun bertanya-tanya, siapa pencipta permainan ini? Dan alasan ia membuat permainan mematikan seperti itu. Pencipta permainan itu pasti peserta di dalam permainan itu juga. Dan pertanyaannya siapa yang begitu tegak memasukkan mereka ke dalam permainan itu dan tegak membunuh teman-temannya sendiri. Lalu diperlihatkan peserta yang ada di kamar itu. Saat itu, Bagas mencurigai Alvin dan kawan-kawannya karena mereka sering merundung siswa-siswi yang lain. Namun salah satu di antara mereka, yang kita sebut saja Nala, berbeda pendapat. Ia mengatakan bahwa insting dari seorang mafia adalah membunuh warga lainnya. Dan mereka bisa belajar dari pemungutan suara kemarin. Ia mengatakan itu sambil melihat dan menyinggung Ana. Ana lah yang pertama kali meyakinkan dan menyuruh semua peserta untuk memvote Anto saat itu. Ana pun membela dirinya kalau ia benar-benar bukan mafia. ia menyuruh mereka karena ia tidak tahu permainannya seperti itu. Di sini Ana pun berdebat dengan Santi. Santi menuduh Ana mafia karena Ana kemarin menuduh Anto adalah mafia yang sebenarnya adalah warga. Lalu kemudian Ana mempunyai alasan dan menuduh Santi juga mungkin mafianya. Ia melihat bahwa ia sengaja mendorong Budi agar tergelincir dan melewati garis pembatas di gunung itu. peserta yang lain pun sontak bertanya-tanya tentang kebenaran itu. Namun di sini Santi membantah. Ia mengatakan kalau ia tidak bermaksud mendorong Budi. Santi sendiri hampir mati saat mencegah Budi tergelincir waktu itu. Mereka berdua pun saling menuduh dan akhirnya dilerai oleh Robby. Sin kemudian berpindah di mana Alvin yang seolah-olah baik kepada Adit lantas mengambil HP-nya. Alvin ingin melihat apakah Adit memihak kepadanya atau justru ia dendam dan mem vote Alvin di HP-nya. Namun untungnya permainan itu merahasiakan hal itu semua di mana kita tidak bisa mengetahui peserta mana yang kita vote. Tidak berhenti sampai di situ Alvin mencoba mem vote Adit di HP milik Adit sendiri. Namun permainan itu mengetahuinya dan gagal untuk memilih diri sendiri. Di sisi lain Arlan pun menemui Indra dan memberitahunya kalau peserta lain akan melakukan pemungutan suara. Namun Indra kurang setuju dengan mereka karena sebelumnya Anto mati karena melalui pemungutan suara. Dan Indra tidak mau kalau harus ada yang menjadi korban lagi. Nina kemudian mengatakan kalau mereka tidak boleh melakukan pemungutan suara itu. Indra pun akan membujuk mereka semua untuk tidak melakukan hal tersebut. Sementara itu, Nina bertanya-tanya tentang keberadaan Adit yang tak kunjung pulang di saat menemui Alvin dan kawan-kawan. Singkat cerita, Indra dan peserta lainnya pun ke kantin dan menemukan Adit sedang disiksa oleh Alvin, Doni, dan Rudy. Indra pun kemudian akan membawa Adit namun Alvin menghentikannya dan mendorong Indra. Disini Arif pun membela Indra. Lalu kemudian terjadi aksi baku hantam antara Arif melawan Alvin dan kawan-kawan. Singkat cerita, Arif pun dapat mengalahkan mereka dan membuat Alvin mengakuinya. Namun, di saat mereka semua ingin pergi, tiba-tiba Alvin mengambil gunting dan ingin menyakiti Arif. Namun beruntungnya Indra dapat menghentikan itu dan disini Nina pun turun tangan untuk menghentikan itu semua. Nina meminta Alvin untuk menggunakan akal sehatnya dimana mereka semua harus bekerja sama untuk mengalahkan permainan itu. Nina juga berjanji tidak akan memberitahukan kejadian itu kepada peserta lainnya yang bisa membuat peserta lainnya pasti curiga kepada Alvin. Ia pun meminta mereka bertiga untuk ikut berkumpul di aula pertemuan membahas masalah pemungutan suara itu. Singkat cerita berkumpullah mereka semua di aula pertemuan di 44 menit waktu tersisa sebelum waktu pemungutan suara berakhir. Saat itu Indra menyarankan mereka untuk tidak memilih karena jika mereka memilih maka akan ada yang terbunuh sedangkan jika tidak ada peserta yang dipilih maka pasti mereka semua akan selamat. Nala pun mengatakan bagaimana mereka bisa percaya ke mereka semua dan mengantisipasi ada peserta yang memilih secara diam-diam. Indra pun memiliki ide dimana ia ingin mengumpulkan semua HP siswa agar mereka semua tidak dapat memilih lalu mereka semua pun setuju termasuk Alvin. Alvin kemudian mengambil sebuah wadah dan menyuruh semua peserta untuk memasukkan HP mereka ke dalam tempat itu lalu mereka pun kemudian menunggu sampai batas waktu pemungutan suara berakhir Donnie pun cukup panik dan memastikan apakah mereka akan baik-baik saja apabila tidak memilih lalu kemudian waktu pun menunjukkan tengah malam mereka semua pun terlihat sangat senang karena tidak ada pengumuman dan mereka semua baik-baik saja namun kesenangan itu tidak berlangsung lama karena tiba-tiba sirin pengumuman pun berbunyi pengumuman itu mengatakan bahwa peserta harus memilih dan mengidentifikasi mafia lalu kemudian terlihat salah satu murid yang tewas akibat terjun dari ketinggian ia dieksekusi karena melanggar peraturan yaitu tidak memilih atau mengidentifikasi mafia lalu setelah itu diikuti satu persatu peserta lainnya lalu semua peserta pun mulai panik dan berusaha mengambil ponsel mereka sementara itu diperlihatkan Alvin yang secara diam-diam ternyata telah mengambil ponselnya dan tidak ikut mengumpulkannya sementara itu Indra pun lemas karena bisa dikatakan dialah yang bertanggung jawab atas ide bodoh itu lalu diperlihatkan salah satu peserta yang bunuh diri dengan terkena korsleting listrik hal itu membuat lampu di aula itu mati hal tersebut makin membuat para mereka pun harus berpacu dengan waktu sebelum ditetapkan sebagai melanggar peraturan dan akan dieksekusi dan series Night Has Come episode 3 selesai film diawali dengan memperlihatkan lanjutan episode sebelumnya dimana saat itu para peserta yang panik setelah mengetahui mereka terancam tereksekusi karena tidak memilih dan mengidentifikasi mafia sementara itu satu persatu peserta lainnya mulai kehilangan kendali dan mulai membunuh dirinya sendiri lalu diperlihatkan Susie yang akhirnya menemukan ponselnya sementara itu Arief yang masih mencari rupanya ponselnya ditemukan oleh Alvin Alvin yang punya dendam kepada Arief lantas membuang ponselnya menjauh dan akhirnya menghilang lalu diperlihatkan Santi yang menemukan ponselnya juga dan berpikir untuk memilih Ana dan benar saja Santi pun tanpa berpikir panjang langsung memilih Ana yang dicurigai sebagai seorang mafia lalu semua peserta pun harus terpaksa memilih Ana karena mereka semua harus berpacu dengan waktu sebelum mereka ditetapkan melanggar peraturan dan akan dieksekusi walaupun Ana juga memilih Santi tapi dia kalah suara saat itu lalu diperlihatkan Sarah yang menemukan ponselnya dan juga milik Nina disini Nina pun tidak tega untuk memilih temannya sendiri ia ingin menyebarkan suaranya agar hati nuraninya tetap bersih Nina pun mengajak Indra untuk bertukar vote sementara itu Sarah dan juga Adit melakukan hal serupa mengikuti saran dari Nina di sisi lain Susi membantu Arief yang masih sibuk mencari ponselnya yang dibuang si Alvin Puki namun seberapa besar pun usahanya pada akhirnya ia pun akhirnya ditetapkan melanggar peraturan dan ia pun akan dieksekusi Arief kemudian naik ke lantai dua dan menggantung dirinya sendiri hingga ia pun harus meninggal dunia setelah teridentifikasi ternyata Arief yang malang adalah seorang warga Susi pun hanya bisa menangis lantaran ia harus ditinggal oleh orang yang dicintai lalu setelah itu tiba-tiba lampu di dalam aula itu pun akhirnya hidup kembali lalu terlihat Indra yang terduduk lesu di saat semua kejadian itu telah selesai ia merasa sangat bersalah karena gara-gara idenya semua teman-temannya harus berakhir dengan tragis lalu kemudian sirin pengumuman pun berbunyi dimana Ana memperoleh suara terbanyak dengan 10 suara hal itu berarti ia akan segera dieksekusi dan setelah diumumkan ternyata Ana teridentifikasi sebagai warga dan bukan mafia Ana pun hanya bisa bersedih dan pasrah akan semua itu semua ia menyesalkan teman-temannya yang tidak bisa percaya sedikitpun kepadanya lalu Ana pun pergi dari tempat itu sambil menangis sedih lalu setelah itu pengumuman kembali berbunyi dimana malam telah tiba dan akhirnya mereka semua pun langsung tertidur secara otomatis lalu kemudian diperlihatkan secara samar-samar mafia tengah mengeksekusi salah satu peserta yang sedang tertidur singkat cerita mereka semua pun terbangun disini Nina pun merasakan seperti barusan dicekik dan harus memakai alat bantu pernapasan mereka pun kembali bersedih saat melihat jasad Arif yang masih bergelantungan lalu setelah itu Nala pun mencoba membangunkan Rika yang masih tertidur namun anehnya Rika tak bangun-bangun lalu pengumuman pun berbunyi dan mengatakan kalau Rika telah dieksekusi oleh mafia pada saat mereka semua sedang tertidur dan setelah diidentifikasi Rika adalah seorang warga sebelum pemungutan suara terakhir ditutup dokter menominasikan siapa yang harus disembuhkan mereka menominasikan Andi pagi telah tiba dan waktu pemungutan suara pun dibuka dimana peserta harus bisa mengidentifikasi mafia saat itu terlihat Rika yang tewas akibat dicekik oleh kain yang ada di lehernya disini Nala kemudian menyalahkan Indra jika mereka tidak menyerahkan ponsel maka mereka semua pasti tidak akan tertidur di sana mereka yang mati semua tidak bersalah sedangkan mereka yang selamat karena faktor keberuntungan saja sementara itu si Alvin Puki juga memojok-mojokkan Indra padahal bisa dibilang Alvin lah yang menyetujui usulan dari Indra yang membuat mereka semua juga pada setuju Indra yang mendengar itu semua hanya bisa pasrah dan meminta maaf sebesar-besarnya kepada mereka semua pada akhirnya Indra pun meninggalkan mereka semua di tempat itu Indra yang keluar kemudian melihat Ana yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa di sisi lain Alvin berusaha meyakinkan peserta lainnya untuk memilih Indra karena telah membuat mereka dalam masalah tadi malam namun disini Sarah pun membela Indra ia mengatakan bahwa sebelumnya Alvin juga setuju dengan ide Indra dan setuju untuk mengambil semua ponsel orang Alvin cukup santai juga tadi malam dan mengambil ponselnya secara diam-diam Sarah merasa di antara mereka Alvin lah yang paling mencurigakan namun Alvin beralasan kalau bagaimana mungkin ia bisa percaya kepada Indra kalau Indra adalah mafianya lalu kemudian Nina pun angkat suara ia mengatakan kepada Alvin sampai kapan ia harus bertengkar dan bersikap seperti itu jika mereka tahu siapa yang memulai permainan mafia itu dan tahu alasannya mereka semua bisa menemukan jalan keluar lain tanpa ada yang harus mati kembali Nina kemudian mengajak mereka untuk mengkavani dan memindahkan jasad teman-temannya ke dalam lemari pendingin namun disini Alvin merasa bodoh amat dan tidak mau membantu Arlan kemudian menyinggung Alvin dengan mengatakan kalau ia egois dan mau menyelinap pergi Alvin yang mendengar itu kemudian marah namun Sarah dan Santi mencegat Alvin untuk menyakiti Arlan lalu setelah itu para peserta yang selamat pun mulai mengkavani dan memindahkan mereka ke tempat yang lebih layak mereka semua pun bergotong royong untuk bisa memindahkan mayat-mayat itu semua di sisi lain Robi dan Bagas mengkavani teman dekatnya yakni Ana disini Indra pun datang dan membantu mereka berdua singkat cerita mereka semua pun membawa mayat teman-temannya ke dalam ruangan pendingin tersebut disini Nina berusaha untuk menghibur Indra untuk jangan terlalu menyalahkan dirinya atas kematian teman-temannya Nina mengatakan kalau Indra tidak tahu peraturan itu dan itu bukan salahnya Indra tidak perlu menyalahkan dirinya dan yang terpenting sekarang ia harus berpikir untuk bisa menyelamatkan mereka semua dari permainan itu lalu di saat mereka berdua mau keluar disini Nina melihat ada sebuah pintu rahasia yang tersembunyi di balik tembok di ruangan pendingin itu ia pun melihat sosok penampakan yang membuatnya harus jatuh pingsan Indra dan Sarah yang mendengar suara jatuh itu kemudian berlari untuk melihat Nina saat itu Nina merasa sulit bernafas karena ia sempat terkejut melihat penampakan wanita itu lalu pada akhirnya disini Nina pun harus pingsan walaupun sempat menggunakan alat bantu pernafasannya singkat cerita Nina pun terbangun di ruangan UKS dan di ruangan itu juga ada Susie yang menemaninya Nina kemudian membantu Susie membalut kakinya yang merasa kesulitan melakukan itu sendiri di sisi lain diperlihatkan para peserta lainnya disini Alvin mengajak mafia untuk bersikap kooperatif namun Sarah mengatakan bahwa mereka tidak mungkin melakukan itu apalagi itu menyangkut tentang nyawa manusia disini Alvin menuduh Indra mafia karena ia hampir saja membunuh mereka saat itu perlakuan itu seperti tugas mafia yang harus mengeksekusi semua yang terindikasi sebagai warga namun Santi membelanya dan mengatakan kalau ada juga sebagian mafia yang mati dalam kejadian itu dan bukan hanya warga saja namun disini setidaknya mereka bisa tahu siapa dokternya mendengar pengumuman tadi disini mereka mencurigai Andi sebagai dokter namun Andi tidak mau mengaku kalau dia adalah dokter lalu setelah itu Nala menuduh Santi adalah mafianya karena hanya dialah yang memilih anak seorang diri malam itu namun Santi membantah ia mengatakan bahwa ia memilih Ana karena Ana waktu itu berniat memilihnya terlebih dahulu Santi kemudian membalikkan tuduhan itu kembali ke Nala ia mengatakan kalau sebelumnya Nala dan Rika telah bertengkar hebat di depan Rika ia selalu menjilatnya namun di belakang Nala selalu menjelek-jelekkan Rika namun Nala juga melakukan pembelaan ia mengatakan kalau ia tidak mungkin membunuh Rika hanya karena ia selalu diperlakukan sebagai pelayan sementara itu Arlan kemudian menyahut dan mencurigai Alvin yang tidak ikut mengumpulkan ponselnya tadi malam hal itu seolah-olah Alvin sudah mengetahui kalau dengan tidak memilih maka peserta akan dieksekusi namun sekali lagi Alvin beralasan kalau ia melakukan hal itu karena ia tidak mempercayai Indra sementara itu Alvin menuduh Arlan yang telah membunuh Rika Arlan menyatakan perasaannya kepada Rika tapi Rika menolaknya dan itu semua tersebar ke internet hanya agar Arlan bisa dicela Arlan memohon dan berlutut kepada Rika hanya untuk meminta rekaman itu dihapus Nala pun membenarkan hal itu karena ia sendiri yang merekamnya Alvin juga menuduh Arlan yang membunuh Joko karena kalau membunuh Rika terlebih dahulu pasti akan terlalu jelas ia mafianya lalu saat itu juga Alvin pun langsung memilih Arlan Donnie dan Rudy juga langsung memilih Arlan tidak lama setelah Alvin memilih Arlan Alvin mengajak mereka untuk memilih Arlan sekarang juga karena kalau tidak ia akan membunuh Nala karena ia dendam juga kepadanya karena merekam Arlan dan juga Rika Alvin dan kawan-kawan kemudian keluar dari ruangan itu di sini Rudy merasa was-was karena dari 15 orang yang tersisa masih mereka bertiga yang telah memilih ia takut kalau peserta yang tersisa malah memilih Alvin semuanya di sisi lain Nala pun keluar dan melihat Arlan dengan tatapan curiga lalu diikuti Dini dan juga Andi lalu kemudian Bagas dan juga Robi di luar Nala pun memilih Arlan dan berpikir kalau Alvin ada juga benarnya Adit Robi dan Bagas kemudian berpapasan dengan Alvin dan kawan-kawan di sini Alvin mengajak mereka ke kantin untuk makan bersama singkat cerita Alvin pun menyuguhkan mereka bertiga makanan ia menghasut mereka untuk memilih Arlan karena Arlan punya banyak rahasia kotor dan mau mencelakakan mereka semua Alvin juga mengiming-imingi mereka bertiga bisa memakai kantin itu untuk keperluan perutnya lalu kemudian notifikasi di ponsel Arlan pun berbunyi di mana Robi Bagas dan Kuga Adit telah memilihnya sebagai mafia di sini tidak ada pilihan selain Alvin dan juga Arlan sebagai kandidat terkuat Arlan kemudian mengajak mereka yang ada di ruangan itu untuk ikut melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Alvin Arlan mengajak mereka yang ada di ruangan itu untuk memilih Alvin dan berpihak kepadanya Arlan ingin menyingkirkan Alvin karena dia mempunyai insting penguasa di mana ia akan melakukan apa saja untuk bisa bertahan hidup mendengar itu semua yang ada di ruangan itu pun setuju untuk memilih Alvin mereka semua kemudian memilih Alvin sebagai kandidat mafia perolehan suara sementara adalah seri bagi Arlan dan juga Alvin dan kini dua orang yang belum memilih adalah Dini dan juga yang kini berada di kamarnya Arlan yang mengetahui itu kemudian ke sana untuk membujuk mereka berdua memihak kepadanya sementara itu Nina Sarah dan Susie mendatangi pintu rahasia di ruangan pendingin itu untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya di sini Nina pun akan pergi sendiri dan menyuruh Sarah dan Susie untuk berjaga-jaga di depan pintu itu Nina pun kemudian masuk ke dalam terowongan rahasia itu sepanjang mata memandang yang ada hanyalah terlihat sebuah kegelapan lalu kemudian Nina terjatuh karena menginjak lantai terowongan yang rapuh itu ketika ia terbangun ia malah berada di tempat yang sebelumnya ia pernah datangi juga yaitu ruangan monitoring gedung tersebut di sini Nina pun melihat komputer di sana yang menyala dan memperlihatkan akses CCTV di gedung tersebut dan seris Night Has Come episode Fad pun selesai terima kasih telah menonton video ini sampai selesai jangan lupa like subscribe dan berkomentar sebanyak-banyaknya agar saya semangat melanjutkan episode selanjutnya dari seris ini terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya di video berikutnya